Sebuah lokasi tambang batu alam di Jombor yang lama terbengkalai, kini menjelma menjadi spot cantik mirip telaga dengan air jernih berwarna kehijauan serta pembatuan besar yang tersusun secara alami. Berada tak jauh dari pusat kota, spot ini pun belakangan mulai banyak didatangi para pemburu foto karena menawarkan sisi lain kekayaan alam Indonesia. Sebuah lokasi bekas tambang batu alam di Jalan Karimata, Kelurahan Sumber Sari Cepar. Akhir-akhir ini ramai dikunjungi warga, terutama saat menjelak sore. Para pengunjung ini silih berganti mendatangi tempat tambang ini hanya untuk mengabadikan momen dengan bersuap foto. Bekas tambang batu yang kini dibiarkan begitu saja setelah dieksplorasi, yang awalnya merupakan kawasan perbukitan itu, kini berganti wajah menjadi spot yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ya, lokasi dengan luasan tak lebih dua kali lapangan sepak bola itu menjelma menjadi spot indah mirip telaga alam dengan air jernih berwarna kehijauan. Dan ditambah lagi dengan sejumlah batu besar yang berdiri tegak dan seperti tersusun rapi di tengah kubangan air juga menambah daya tarik tersendiri di lokasi ini. Lokasi tambang yang tidak banyak orang tahu ini kini menarik perhatian warga Jombor. Sehingga tempat yang instagramable ini banyak pemburu foto untuk mendatangi lokasi ini. Spot ini seolah menggambarkan kekayaan alam Indonesia, meski dari sisi yang tidak biasa. Baru pertama, ya gara-garanya lihat-lihat postingannya anak-anak, rekan-rekan, fotografer, model, banyak yang foto-foto di sini. Ya, saya tertarik akhirnya bikin foto-foto di sini. Tahu nggak sejarahnya ini apa di sini? Kalau saya dengar-dengar ini awal-awalnya yaitu bukit. Bukit terus dijadikan proyek kayak tambang batu gitu. Terus akhirnya udah selesai proyeknya terbengkalai kayaknya. Ada galian-galian. Galian-galian. Kalau untuk saya sih menarik sekali. Ya itu. Ya ada batuan, terus campur kayak seolah-olah kayak danau-danau gitu. Jadi kayak menarik lah. Memang suka difoto atau gimana? Suka aja sih. Terus hasil-hasil fotonya biasa untuk koleksi? Buat di post di Instagram. Terus menurut adek ini gimana spot di sini? Lumayan bagus. Apa ya? Sisi menariknya apa? Ini mungkin ya dari batu-batunya yang besar-besar gitu lah ya. Maka ada sungai-sungainya gitu. Terus sebelumnya pernah enggak difoto dengan background yang seperti ini? Enggak pernah, baru kali ini. Apa kesan pertama ketika difoto di tempat ini? Seneng. Spot ini sendiri berada tak jauh dari pusat kota Jember. Maka tak heran, dari titik ini juga bisa dilihat latar belakang bangunan bertingkat maupun kompleks perumahan. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan.